Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan pencinta sepak bola Superter klub-klub di Liga Indonesia Bertemu lagi dengan saya di Dawu Channel Kita akan bicara tentang formasi impian dari fans Persiraja Bandar Aceh Ketika klubnya harus berhadapan dengan Persib Maung Bandung Ini adalah partai hidup mati bagi Persiraja dan juga bagi Persib Bandung Untuk memastikan dirinya lolos ke babak delapan besar Piala Mempora pada tahun 2021 Kira-kira bagaimana formasi impian dari fans Persiraja Bandar Aceh ketika berhadapan dengan Persib Bandung Langsung saja untuk mempersingkat durasi video ini Saya ingin menjelaskan beberapa pemain yang diharapkan oleh fans Persiraja untuk bisa diturunkan Sejak awal baru laga dimulai Untuk posisi keeper kita mengharapkan Faror Razikuba bisa dimainkan kembali di bawah Mr. Gawang Untuk stopper Ganjar Mukti kita harapkan diberi kepercayaan untuk turun pertama Berduet dengan Tri Rahmat Priyadi Kemudian kita mengharapkan wingback kanan Erianto Kemudian juga kita mengharapkan wingback kiri Seperti biasa Di sana ada putra dari Aceh Selatan Ya Siapa dia? Ini dia namanya Kemudian juga kita mengharapkan pemain gelandang bertahan Ya Yang kita inginkan untuk lebih fokus Lebih fokus kepada lini bertahan Berduet dengan siapa? Dengan gelandang Dengan Osmane Fane Kita harapkan diberi kepercayaan dari babak pertama Dari awal laga dimulai Untuk kanan Pemain sayap kanan kita masih ingin Miftahul Hamdi diberi kepercayaan oleh Kus Henry Susilo Ya Kemudian di sebelah kiri ada Devri Rizky yang kita inginkan Kali ini saya berharap Persiraja berani menurunkan dua striker sekaligus di depan Agar memiliki peluang lebih banyak dan juga bisa membantu gelandang dalam mencoba merebut bola Yang pertama ada Dari Persiraja Bandar Aceh kali ini adalah bukan lagi 4-3-3 Kus Henry Susilo harus berani merombak menjadi 4-4-2 Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan 4-4-2 Persiraja Bandar Aceh akan memiliki banyak sekali gelandang di lini tengah Karena kita tahu bahwa gelandang dari Persiraja Bandung sangat luar biasa Kenapa harus diberikan kepercayaan kepada Fane? Fane terkenal dengan umpan-umpan jauh yang baik dan akurat Ini akan sangat membantu Miftahul Hamdi di sayap Menyerima bola dan kemudian meng-crossing ke dalam kotak penalti yang setiap disambut oleh Gabriel ataupun Ansano Rizal Torres Kenapa harus berduet juga dengan seorang Feri Komul? Nah ini untuk menyesuaikan Ketika Feri Komul maju maka Fane menjaga kedalaman skuad di lini tengah Dia agak sedikit bertahan Ketika Fane yang maju maka Feri Komul menyesuaikan juga bertahan Kenapa harus David Rizky di sebelah kiri? Karena saya kira dia memiliki kecepatan dan dia bisa tanggung jawab daripada posisinya Miftahul Hamdi adalah pengalamannya Ini yang kita harapkan Pengalamannya bermain di Liga 1 Dan bisa memberikan umpan-umpan yang kira-kira bisa memanjakan Gabriel maupun Ansano Rizal Torres Kenapa harus Ansano Rizal Torres berduet dengan De Carmo atau Gabriel? Karena Ansano Rizal Torres bisa menyesuaikan posisinya Dia bisa bermain di belakang seorang striker Dia bisa bergerak ke sayap Dia bisa bergerak ke depan Seperti itu Maka itu yang kita harapkan Jadi saya kira itu adalah formasi harapan dari Fane Peseraja Saya sepedapat dan saya yakin kawan-kawan pencinta peseraja Peseraja Bandar Aceh akan sangat setuju dengan pernyataan saya Jika kawan-kawan setuju silahkan tinggalkan komentar Like dan subscribe atau share video ini Sehingga bila perlu dinonton oleh Henry Susilo Saya yakin dengan susunan pemain seperti itu Lini tengah dari peseraja bisa sedikit berbicara lebih banyak Fane bisa kita andalkan bola kepalanya Ferry Komol dengan konstrukturnya yang mendukung bisa kita andalkan bola kepalanya Sehingga duel-duel bola atas di lini tengah itu Agak sedikit membantu peseraja Bandar Aceh Di depan ada Gabriel dengan postur yang lumayan Karena dia akan berhadapan dengan Victor Ibonevo Dan ini back yang sangat pengalaman Ansano Rizal Torres dengan kelincahannya dia bisa Sedikit terobos masuk ke dalam kotak penalti Pesera Bandung Apalagi ada Mistaluhandi yang siap Memberikan umpan ke dalam kotak penalti Dan bahkan ada David Rizky yang bisa masuk di belakang seorang striker Jadi itulah formasi harapan saya Dan harapan fans dari Peseraja Apabila memang kawan-kawan fans dari Peseraja setuju Silahkan tinggalkan komentarnya dan pandangannya Dan jangan lupa untuk di-share video ini kawan-kawan Karena channel ini akan berbicara tentang sepak bola Indonesia Bicara tentang Persi Raja Bandar Aceh Bicara tentang Persi Bandung Dan bahkan berbicara tentang Bali United Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak atas segala perhatian kawan-kawan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sepak Bola Salam Sepak Bola